Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Elvin di Vino Channel Dan sekarang kita akan review tentang Toyota Fortuner CRD Ini warnanya warna putih walaupun saya pakai baju warna hitam Oke kita lanjut aja untuk review Toyota Fortuner CRD nya Ini tipenya tipe VRZ tapi yang TRD Seperti biasa kita review bagian depan dulu Untuk depannya sekarang grillnya menggunakan ornament black piano Kemudian ada emblemnya disini warna merah itu TRD Sebelumnya untuk yang tipe VRZ nya yang biasa itu menggunakan garnish chrome Nah bedanya dengan yang tipe VRZ biasa itu salah satunya ini Jadi grillnya warnanya black piano kemudian ada disini di cover conclainnya Yang sebelumnya menggunakan garnish chrome juga sekarang pakai covernya fiber Warnanya warna hitam Kemudian disini ada body kit tambahan Body kit tambahan disini Ornamennya sangat sporty sekali ya warnanya warna abu-abu Itu untuk bagian depan kemudian untuk headlamp nya Headlamp nya menggunakan LED multi projector Dengan sistem teknologinya BI beam BI beam LED Jadi BI beam LED itu dengan satu buah lamp dia bisa menggunakan lampu dekat dan lampu jauh Dan ini sudah ada projector nya kemudian disini ada LED LED DRL Jadi DRL itu die light running light Hehehe Die time running light ya Die time running light itu DRL Itu untuk bagian depan Kemudian untuk bagian depan ini kita ada program Programnya ini masih menggunakan lampu halogen Masih belum LED Oke kita lanjut ke samping Oke sekarang kita sudah di bagian samping Kita review dari bagian depannya ya Untuk bagian samping ini disini sekarang ada corner sensor Jadi sensor parkir tapi adanya di depan Jadi fungsinya untuk sensor apabila ada kendaraan dekat Atau benda dekat dengan unit ini dia akan bunyi Titit titit gitu Selanjutnya disini ada ornament disebut Oper fender Jadi oper fender ini Sudah dibuat dari fiber juga Dengan ban sekarang Menggunakan Dengan ban menggunakan ukuran 18 Dengan velet chrome 2 tone machining Kombinasi dengan warna hitam Dan kemudian bedanya dengan yang tipe VRZ Kalau yang TRD ini disini Untuk pelletnya Emblemnya udah TRD Dan ini sudah menggunakan cakram tentunya Kemudian kita ke belakang sini Untuk ini udah auto folding juga Jadi bisa dioperasikan dari remote Nanti kita bisa cek Kemudian Untuk TRD ini Dilengkapi dengan sticker Jadi ada sticker TRD Sportivo Kalau yang VRZ ini tidak ada stickernya Selanjutnya untuk Fortuner 2019 ini Sudah dilengkapi dengan Double cakram Jadi depan belakangnya Sudah menggunakan cakram Untuk rem belakangnya Sudah menggunakan cakram Kemudian ini menggunakan teknologi ASA Atau heel start assist Jadi dia tidak akan mundur Kalau misalkan ditanjakan Oke itu untuk bagian sampingnya Disini sudah ada List garnish ya List garnish Kemudian untuk handle nya juga Sudah ornament garnish Dan disini ada Untuk smart entry Untuk kuncinya Dan untuk tank Bengsinnya ada Di sebelah kiri Kemudian Untuk bagian atas Ada roof rail Jadi sudah disediakan roof rail Bagian atasnya Oke itu untuk bagian samping Kemudian sekarang Kita review bagian belakangnya Bagian belakangnya ini Sudah dilengkapi Dengan Sensor parkir Disini ada 4 titik ya Yang titik ini Nyatu dengan yang depan Yaitu corner Sensor parkir Kemudian Ini untuk sensor parkir belakang Selanjutnya disini Sudah dilengkapi juga Dengan kamera parkir Sebelah sini nih Untuk lampunya juga Ini sudah menggunakan LED Jadi LED string Nanti kita nyalakan Sangat canggih sekali Untuk lampunya Kemudian ini ada Garnish chrome Ada garnish chrome ini Menyambung dari depan Langsung ke belakang Kemudian motor Kesamping sini juga Kemudian ke depan juga Nah untuk bedanya Dengan VRjet biasa Adalah salah satunya disini Sudah ada body kit Tambahan ya Disini ada emblem TRD nya juga Sama di depan juga Ada emblem TRD Kemudian Forbender VRjet ini Sudah dilengkapi dengan Power back door Power back door Power back door itu adalah ini Dia akan membuka secara otomatis Menggunakan sistem hidrolik Kemudian bisa dipungsikan juga Dari remote ya Ini bisa dipungsikan dari remote Kemudian untuk menutupnya juga Tinggal pijit aja disini Oke Sudah terutup juga secara otomatis Nah disini ada tambahan juga Disini ada cover reflektor Jadi ini lampu reflektor ya Ini dikasih cover juga Warnanya warna hitam Spoiler belakang Dilengkapi dengan lampu High mount stoplight HSML Antenanya Disana untuk antenanya Menggunakan antena satpin juga Oke Itu untuk bagian belakangnya Kemudian kita tengok ruang mesin Ruang mesin menggunakan Mesin tipe 2GD 2400 cc Dengan dilengkapi Oke selanjutnya kita cek bagian interior Ini interior dari partner VRZ dengan TRD interiornya sama semua ya Dengan setir Sudah dibalut dengan kulit Kemudian disini ada ornament wood venal Wih canggih ya Dan sini juga ada switch Switch untuk MID Jadi disini bisa mengatur kontrol Kontrol kendaraan seperti bahan bakar Jauhnya berapa kilo lagi Yang tersedia bisa dilihat dari sini Dan kita bisa setting juga Kemudian disini ada switch control juga Untuk tip Oke disini ada untuk bluetooth handphone Jadi bisa angkat telepon dari sini Ada voice comment juga Disini ada switch control Disini tembonya Kemudian ini untuk Lampu depan Lampu juga ini sudah dilengkapi dengan Follow me ohm Jadi apa follow me ohm itu bisa lihat Di video saya sebelumnya Disini juga ada dilengkapi dengan Pedal shift Jadi bisa triptonik Nah ini pedal shift ini mengikuti setir ya Jadi kalau setir belok Jadi kalau misalkan belok Nanti pedal shiftnya juga akan ikut belok Jadi tidak tertanap ada ini Nah ini untuk di sampingnya ya Di pintu Atau disebut dengan backlighting Disini ada kompartemen buat Nyimpen air Kemudian ini Untuk kontrolnya Ada power window Terus ada untuk Spion juga Auto-coating Dan lainin sama ya Hampir sama dengan B mobil biasa Nah disini juga ada Electric seat Electric Ya Ada beberapa posisi disini Depan Belakang Ke bawah Nah disini ada Kontrol juga Untuk Corner parkir Yang tadi Yang di bumper ya Sensor parkir Yang di bumper Samping Ini ada Sensor parkir Jadi bisa di off kan Atau di on kan Dan ini untuk Power back Di belakang Nah ini fungsi dari sini Bisa di on off kan juga Lewat sini Ini tombolnya dipijit selama 5 detik Atau sampai dengan 30 detik Baru dia berfungsi Kalau misalkan Dipijit gitu aja Dia tidak akan jalan Nah ini untuk MID nya Dan speedometer nya Canggih ya Sangat Futuristik sekali Nah untuk Head unit nya Dilengkapi dengan Miracast Dan fitur-fitur Bluetooth dan lain-lain Ini layarnya Lebarnya 8 inch Disini untuk Fitur AC AC sudah lengkapi Dengan auto Nah untuk joknya ini Warnanya Coklatnya Coklat tua Ini sudah dilengkapi Gulit juga Kemudian Untuk disini nya juga Sudah Ada Ornam Airboard panel Oke Untuk Fouter ini Sudah dilengkapi Dengan Power mode Itu power mode Eco mode Dan power mode Jadi kalau misalkan Mau kebutan Atau Borang tenaga Tinggal pijit aja Power mode Dan untuk Misalkan untuk Efisiensi Bahan bakar Bisa pijit Dengan Eco mode Oke Nah ini Kebagian atas Lampu Dilengkapi Lampu dengan LED Tombolnya Oke Ini ada Kompartemen Untuk Kacamata Jadi Kacamatanya Ada disitu Ya Kacamatanya Keren banget Sudah dilengkapi juga Dengan airbag Steel Steal Jangan Ornamen Kayu Oke Sekarang Kita ke Baris Kedua Dari Toyota Ford Benar Gini Ini Backlighting Ini Doknya Juga Warna Coklat Ini Masih Dipas Bikin Ya Jadi Baru Unboxing Oke Ini Cara Ngelipatnya Sama Dengan Yang Lain Itu One Touch Humble Jadi Cukup Satu Kali Satu Buka Bisa Dilihat Di Video Saya Yang Lain Nah Kita Naik Nah Disini Sudah Ada Power Overt Juga Untuk Kecas Jadi Anda Gak perlu Jauh-jauh Kedepan Lagi Lampu Atas Sudah Dilengkapi Dengan Lampu LED Nah Ini Cara Mematikannya Untuk AC 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 Double Blower Tapi Cukup Bagus Sekali Tidak Kelihatan Double Blower Rapi Tidak 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 Hidup 감사합니다 keren-keren ya agar redup kita mati lagi Oke ini untuk tampilan monitor rufnya ya keren 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 nah untuk bagian bawah ini bisa maju mundur untuk joknya nah ini bisa maju kemudian bisa mundur juga ya jadi kalau misalkan yang belakang nanti kurang lega duduknya jadi bisa kedepanin eh bagus mantap nanti kita coba beli nah ini yang disebut dengan one touch humble one touch humble kita tes ini yang disebut dengan one touch humble langsung ke belakang langsung melipat kita langsung ke belakang ini bagian belakang untuk orang dewasa cukuplah tiga lah untuk anak-anak apa lagi di sini ada apartemen juga oke lanjut ini baris ketiga untuk bagasi atau untuk penyimpan barang cukup lega ya kalau misalnya kurang lega bisa dilipat juga ini ya lipatnya caranya gini dan ini untuk cara mengaitkan ke atasnya ini sangat ringan sekali bisa dengan satu tangan nah walaupun kementeran malu belum makan oke lega ya untuk dongkerak ada di sini dongkerak kita coba dongkeraknya oke itu tempat dongkeraknya oke mantap rapi oke sekian dan terima kasih jangan lupa untuk subscribe and like dan share video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anda sampai jumpa dadah selamat menikmati